Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini Mama Ina mau masak Jagung, telur, dan kentang Ini jadi menu sarapan Yang cepat Bisa untuk bekas sekolah Bisa juga untuk cemilan Di musim hujan cocok sekali Disini sudah saya siapkan 1 buah jagung manis Lalu 1 buah kentang 2 butir telur Dan saya akan tambahkan 1 buah wortel Untuk sayurnya Biar tambah Mantap Kita akan potong-potong Untuk kentang Kita potong-potong aja Seperti ini Setelah itu kita potong-potong Kayak korek api Potong semua kentang Sampai selesai Selanjutnya saya potong-potong juga Wortelnya Kita potong-potong bulat juga Seperti ini Setelah itu kita potong-potong Panjang Ikuti Panjangnya bulatan aja Seperti ini Selanjutnya Untuk jagung Kita sisir aja Lalu ini sudah saya siapkan juga Daun bawang Kita potong-potong Untuk bumbunya Disini sudah saya siapkan Dua siung bawang putih Saya geprek Ini ada setengah Bungkul Bawang bumbunya Kita potong-potong juga Kita potong-potong kecil juga Seperti ini Minyak panas Kita masukkan Bawang putih Dan bawang bumbunya Kita masukkan Bawang putih Dan bumbunya Layu Kita masukkan Bawang bumbunya Kita masukkan Dan Bawang bumbunya Saya akan tambahkan Barang Lada bubuk Lalu bubuk Kita masak Sampai lalu Jadi kita bikin Ini Setengah matang Ini sayurannya Sudah setengah matang Selanjutnya Kita masukkan Daun bawang Yang sudah Kita potong-potong Kita aduk Sebentar Yang saya siapkan Wadah Saya akan Tambahkan 10 Sinduk makan Tepung Terigu 10 Sinduk makan Tepung terigu Ini saya akan Larutkan dulu Dengan air Kita bikin Larut kental Ini biar mudah Tercampur aja Dengan Telur Lalu langsung Dicampurkan Terur Biasanya Sulit Nah Seperti ini aja Sudah cukup Selanjutnya Saya akan Kecahkan Dua Butir Telur Ayamnya Saya Tambahkan Garam 4 4 Sinduk Sinduk Barang Lada Juga Sinduk 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 Tadi Sayurannya Sudah kita Bumbu Sudah Lalu Kado Bubu Setengah Sinduk 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 Masa Masa Kita Masukkan Masukkan Kita Aduk Lagi Sampai Merata Bisa Dicek Rasa Kalau Sudah Pas Sudah Bisa Untuk Kita Panggang Sudah Pas Mantap Siapkan Pan Lagi Ini Lebih Kecil Pan Biar Nanti Hasilnya Lebih Tebal Saya Tambahkan Minyak Bikit Satu Sendok Saya Tambahkan Margarin Biar Tambah Mantap Rasanya Kita Tunggu Panas Dulu Sudah Panas Kita Menggunakan Api Kecil Aja Langsung Saja Kita Masukkan Adonannya Semua Kita Tutup Kita Panggang Sampai Sebelah Matang Nanti Kita Balik Setelah Kita Masak Sekitar 5 Menit Bisa Dilihat Ini Sudah Mulai Matang Tinggal Tengah Untuk Mempermudah Kita Balik Disini Saya Akan Menggunakan Bantuan Piring Seperti Ini Kita Taruh Piring Di Atasnya Lalu Kita Balik Aja Seperti Ini Nah Hasilnya Cantikkan Terus Langsung Saja Kita Kembalikan Lagi Kita Tekan Tahan Biar Rapi Kita Kita Tutup Lagi Kita Panggang Lagi Sekitar 5 Menit Kembali Setelah Kita Masak Lagi Selama 5 Menit Ini Sudah Matang Ya Bun Nah Seperti Ini Untuk Minyaknya Sudah Pas Ini Tidak Gering Setengah Dipanggang Jadi Sudah Pas Selanjutnya Bisa Kita Pindahkan Ke piring Saji Kita Percamkan Aduh Dulu Kita Bisa Lihat Hasilnya Seperti Ini Tidak Angus Pas Untuk Pematang Setelah Agak Dingin Bisa Kita Potong Selanjutnya Saya Akan Potong Ya Bun Nah Seperti Ini Benda Hasilnya Ini Bisa Untuk Bekal Sekolah Bisa Untuk Sarapan Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh